bolunya gemoy super lembut banget pokoknya istimewa assalamualaikum kali ini wildamams bikin bolu pandan mocha super lembut langsung aja kita campurkan telur, es peh, gula pasir dan vanilla essence takarannya sudah wildamams tulis kemudian ini akan kita mixer wildamams pakai idealife hand mixer IL-221B hand mixer ini kecil-kecil cabai rawit bodinya stainless steel yang kokoh dengan daya hanya 300W nah ini bolunya kita mixer hingga putih mengembang kental berjejak ya kemudian kita masukkan semua bahan keringnya yaitu susu bubuk, tepung maizena dan tepung terigu lalu dimixer kembali menggunakan kecepatan rendah sebentar saja dan lanjut kita masukkan minyak goreng dan margarin yang sudah dilelehkan lalu aduk rata kembali sebentar saja kemudian bisa kita lanjut aduk dengan spatula untuk memastikan semuanya sudah tercampur rata ya dan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan setelah itu adonan ini wildamams bagi dua sama rata nah untuk yang satu wildamams beri pasta pandan dan yang satunya lagi pasta mocha kemudian ini semuanya kita aduk hingga tercampur merata nah setelah adonannya siap kita bisa siapkan loyang ukuran 22 cm yang sudah dioles margarin kedua adonan tadi kita masukkan ke dalam loyang secara bergantian seperti ini ya nah di bagian paling atas kita beri motif dengan tusuk sate diputar-putar seperti ini kemudian ini siap kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan wildamam gunakan idealife professional oven il 330 kue bolunya dipanggang di suhu 150 menggunakan api atas bawah hingga matang sesuaikan oven masing-masing ya nah setelah matang langsung kita keluarkan dari loyang ini dia hasilnya selamat mencoba ya idea life 革新的な解決 selamat mencoba ya